wajah yang bohai yang mantap ini pemirsa itu usahakan nanti ketika anda memelihara tunas-tunas yang baru itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya calon kaji, Alhamdulillah pemirsa kita bisa berjumpa lagi mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat juga dalam keadaan yang selalu berbahagia pemirsa saya ucapkan terima kasih buat anda yang sudah mengklik channel saya ini mudah-mudahan video-video yang saya buat itu bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai bagaimana cara kita berkebun kopi buat para sahabat youtube yang baru bergabung silahkan tinggalkan jejak anda di kolom komentar karena dengan meninggalkan jejak anda di kolom komentar itu membuat saya lebih mudah menelusurinya dan jangan khawatir para sahabat youtube pasti akan saya kembalikan meskipun agak terlambat dan buat para pemirsa pemirsa tani dimanapun anda berada jangan lupa dukungannya like subscribe dan komen mudah-mudahan rezeki anda rezeki kita semua bisa bertambah lancar amin amin ya rabbal alamin sahabat tani dimanapun anda berada video kali ini saya ingin berbagi tip atau berbagi cara pemirsa mengenai bagaimana cara saya dalam melakukan pemangkasan terhadap kopi punggem pemirsa ini nampak di video ini adalah kopi punggem pemirsa ini kopi punggem ini adalah bonggolnya ini ada dua cabang yang ini sudah saya potong ini ini penampakan tunas rajanya nah pemirsa sahabat tani dimanapun anda berada di video kali ini saya ingin berbagi tip bagaimana agar kopi punggem yang sudah muncul tunas rajanya seperti ini itu akan selalu kontinu menumbuhkan tunas-tunas rajanya berikutnya nah ini adalah sedikit sharing dari saya atau sedikit cara ini nanti silahkan anda praktekan boleh tidak juga tidak apa-apa karena video ini sifatnya hanya berbagi cara saja ini adalah cara saya pemirsa ini karena ini ada ranting rajanya yang menghadap ke sini dan yang ini juga menghadap ke sono tapi tidak tabrakan maka ini saya biarkan dan yang ini akan saya buang ini pemirsa ini terus yang ini karena ini terlalu besar ini maaf kalau kameranya terlalu goyang karena saya harus memegangi ranting yang sebelah sini ini pemirsa ini saya potong dan ini sedikit berbagi cara lagi pemirsa ketika anda menggunakan gunting dan ranting yang akan kita potong itu sedikit agak besar maka sedikit tekan ke bawah dan gunting kita putar ke bawah sedikit pemirsa begini caranya pemirsa ini maaf kalau kameranya agak goyang nah ini pemirsa nah diputus dan yang ini kita buang sekalian meskipun ini ada buahnya nanti kita ambilin di bawah ini saya potong dari sini nah ini adalah kopi kopi punggem pemirsa bukan setekan nah ini cara yang ingin saya bagikan di video kali ini adalah ketika kita sudah mendapatkan tunas raja yang yang bohai yang mantap ini pemirsa itu usahakan nanti ketika anda memelihara tunas-tunas yang baru itu itu yang dari dari sini pemirsa yang dari sini atau yang dari sini karena ini sudah bisa menembuhkan tunas raja insya Allah dari sini juga bisa menembuhkan tunas raja dan kita muter lagi pemirsa ini saya buang saya buang terus kita muter lagi ke sini pemirsa ini karena yang ini sudah tidak produktif lagi karena kemarin buahnya lepet ini pemirsa dan yang ini sudah ada tunas raja maka yang ini akan saya buang nah begini pemirsa terus ini juga tidak bagus lagi ini cuma ada satu menghalangi yang ini kita buang saja nah ini yang ini kita buang nah pemirsa sedikit berbagi lagi ketika anda melakukan pemangkasan di awal-awal bulan atau setelah selesai panen itu langsung melakukan pemangkasan maka untuk tunas-tunas yang seperti ini lebih baik dibuang saja pemirsa karena ini nanti akan menjadi ABG nanggung ABG nanggung dia besar tapi sudah tidak berbunga di tahun ini dan di tahun depan dia akan berbunga di bulan-bulan yang nanggung pemirsa nah ini karena masih bagus kita muter saja kita lihat dari sini nah ini masih bagus ini saya biarkan dan ini juga rantingnya masih masih mantep lah pemirsa sahabat tani dimanapun anda berada ini adalah cara yang saya lakukan ketika saya memangkas kopi lancur yang sudah dipunggem dan muncul tunas raja ini cara pangkas yang saya lakukan itu caranya seperti ini pemirsa jadi kita sisakan semua tunas rajanya dan usahakan nanti kita ketika di bulan-bulan yang akan datang kita mau menyimpan bahan itu usahakan simpanlah tunas-tunas yang numbuh pada tunas raja ini namun tetap saja kita harus teliti karena tidak semua tunas raja ini akan selalu menumbuhkan tunas raja tetap ada tiga kemungkinan tunas raja tunas cacing dan tunas ranting produktif itu pemirsa sahabat tani dimanapun Anda berada ini adalah penampakan akhir dari kopi punggem kopi lancur yang dipunggem pemirsa ini penampakannya kalau dari atas pemirsa ini ini menurut saya sudah 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 mantap pemirsa pemirsa sahabat tani dan sahabat youtube dimanapun ada berada mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan dan sekali lagi apapun yang saya lakukan di konten-konten saya ini sifatnya hanya berbagi pemirsa saya tidak menggurui saya hanya mengajak Anda untuk bertukar cara karena jujur saya juga terkadang masih belajar dari konten-konten para senior mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan mudah-mudahan ada manfaatnya salam tani salam sukses salam bahagia selalu berbahagia walaupun menjadi petani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati